Toilet training, ini kita baru mau coba Jadi kita belum tau Cuman kalo dari tanda-tandanya itu Dia kalo mau pupup udah kasih reaksi Nah ini juga dia bisa melatih motorik Dan fokusnya bunda-bunda Kalo misalnya anak lagi bermain Biarkan dia bermain dengan sesuatu yang ada di hadapannya Supaya dia tetap fokus Oke ayah Mona tuh kayaknya suka dia full color gitu deh Soalnya waktu tadi pertama kali sekolah dia semeng gitu Karena warna-warni Nah sekarang Mona sumpahnya ini Aku tuh udah feeling Soalnya kan aku haidnya gak beraturan Soalnya masih garis satu Tapi gak apa-apa ya Mona Berarti Mona harus asli selama 2 tahun Assalamualaikum bunda-bunda Hari ini Bu Yicis mau unboxing Taraaa Mona udah siap-siap untuk toilet training Yeay Tapi kita gak punya warna pinkie Adanya warna blue Gapapa Gapapa ya Belum dilelap mbak Mona Coba Coba tes suspend Tata cukup gak Toilet training Nah Kok gitu ya Ntar filternya kok udah jatuh di update gini Yuu Anuan pupup Jadi Mona nanti kita mau coba untuk toilet training pertama kali Soalnya dia kalo pupup udah mulai kasih tanda-tanda gitu Gimana Mona mending pake dudukan atau yang geras? Toilet training Ini kita baru mau coba Jadi kita belum tau cuman kalo dari tanda-tandanya itu Dia kalo mau pupup udah kasih reaksi kayak sesuatu yang bikin dia gak nyaman Atau mungkin Wajahnya Eee wajahnya udah mulai hmm gitu Nah itu tanda-tandanya dia udah siap kita arahkan ke toilet ini Ke mobil-mobilan ini Tapi gak warna pink gapapa ya mau anaknya Ntar kalo ketemu lagi warna pink Open donasi lah Lihatlah dan buka Ini nih kalo misalnya Gak padat bisa nyebar dong Pupupnya Pupupnya udah ini kok udah enak udah encer Eh udah begini Langsung kembang Iya Iya langsung pung gitu Langsung pung ya Kemarin yang kamu tampung gini Iya pupupnya aku tampung gini Niii Niii Yeee Ini untuk hitung-hitungan Selanjutnya kita punya Rempoa Waaah Kita punya sempuan Nah ini sekalian untuk belajar color Tuh Ada warna pinkie Tuh mana punya warna This is pink Red Orange Eh belum dielap tapinya Ini apa ya Biru Tosca Ye Yellow Biru Blue 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 light Blue dark Blue dark Blue dark Blue gelap Seneng Seneng gak Seneng Iya ini mainin ya Tapi belum dielapin Nanti kita lap-lap dulu dah Nah itu juga ada lagi satu bola-bola Nah ini juga dia bisa melatih motorik dan fokusnya bunda-bunda Kalau misalnya anak lagi bermain Biarkan dia bermain dengan sesuatu yang ada di hadapannya Supaya dia tetap fokus Oke ayah Monod juga punya bola-bola Nih warna warna warni juga full color Monod tuh kayaknya suka dia full color gitu deh Soalnya waktu pertama kali sekolah dia semeng gitu Karena warna-warni Nah sekarang Monod sukanya ini Dia suka fokus berhitung donut-donut ini Tuh dilap dulu tuh Tolong pegang sus Ucis mau unboxing-unboxing lagi Selanjutnya kita punya Tara Bola-bola Yuuuh Ini sih seharusnya kita sih taronya ini di kolam Nyamuana Playmate Nyamuana di atas Tapi nanti kita lap-lapin dulu Lalu kita masukin Tara Kita harus bukainnya dulu ya guys ya Tapi ini itu Belum dielap Nah tuh Moana Telur bebek berdatangan Nah Moana masuk sih Tuh banyak tuh Wah banyak sekali telur-telur ini Tuh kan tuh Dia langsung seneng banget Tuh temannya banyak Tuh Ambil green Moana Itu green Dia udah bisa tau kayak kemarin aku main game Mana fish diambil fish Anggur diambil anggur Dia udah bisa Nah selanjutnya Ini adalah dunia per lemari-lemarian Yang pertama Apa nih? Wah Apa kebak nih siapa? Baju cowok Katanya ini lagi ya? Oh naik Kemana aku test pack Aku kira aku hamil anak laki-laki Makanya aku beli baju anak laki-laki Ini sebelum aku test pack Habis-habisnya kita kalau hamil tuh Kita punya kayak apa ya Instinct dari hati nurani gitu gak sih? Nah aku tuh udah feeling Soalnya kan aku heightnya gak beraturan Soalnya masih garis satu Tapi gak apa-apa ya Moana Berarti Moana harus asli selama 2 tahun Insya Allah mudah-mudahan Jadi ini buat Eman Yeay kita beli untuk Eman Karena tuh aku pengen banget punya anak laki Iya kan? Tapi Alhamdulillah anak pertamanya perempuan Jadi aku happy-nya tuh double gitu Ria Richies Membeli baju anak laki-laki Keren teman-teman nonton ya di vlog yang aku test pack itu Nih ini juga baju laki Kenapa sih gue pengen buat anak laki-laki Kalau baru sampein abu harapan ya kenapa sih gue Karena persaudaraan aku perempuan semua Aku tidak punya saudara laki-laki Jadi aku pengen anak laki-laki Tapi Moana bisa kok pake baju ini? Bisa kan Sus? Nih Moana tuh Ini bisa kok Dan dia tuh kalau di rumah aku biasain dia pake yang pahanya kebuka Supaya pahanya bisa merangkak gitu Kan dia sama-sama merangkak kan Tuh kayak gini-gini tuh Jadi pahanya tuh dia bisa ngebaca si plemet-plemet ini Nah ini cantik Ini baru baju perempuan tuh Cantik tuh Cantik Kan Moana kan umurnya kan harusnya 6 sampe 9 Aku belinya 1 sampe 3 Karena kalau 6 sampe 9 dia gombrong kegedean Jadi belinya harus 1 sampe 3 Karena usianya lebih muda Daripada bajunya Angkat Tuh Moana ini baju baru? Oh dia lebih sukanya bola warna-warni Selanjutnya ini lucu banget nih Pilihan Sus nih Tuh Tuh pilihan Susian tuh Suka gak? Gak peduli Ini pilihan ibu nih Tuh Baju pesta Plus color Moana udah harus pake color sekarang Dia udah pake celana dalem Mintinya Moana harus pake celana dalem Ya kan? Nanti celana dalemnya kita tutupin lagi Iya lah ya Eh kok jalan? Nih pilihan ibu ici Bagus gak? Kita bolehnya di mother care tuh Moana suka gak? Dapet hangernya lagi Eh Hari ini Moana udah kejedot berapa kali ya? Satu sih Kemarin satu disitu Sekarang satu di lantai Nih Bagus Tuh Dapet sweaternya Pinky Ini juga umur 1-3 Dan dapet legging Tuh lucu gak Moana? Eh dalemnya lucu Katakan gini dong Ada leggingnya lagi top crop Tuh leggingnya Eh leggingnya Sweaternya Tuh lucu kan? Moana suka gak? Suka gak? Suka kan? Suka Lanjut Tuh ada baju Terakhir Ini baju yang aku beli Pertama kali waktu aku lihat Dan usianya 1-3 Bukan 3-6 1-3 Liat Mingil kan? Jadi pas-pasan Gak gede Bukan 3-6 Apalagi 6-9 Jadi 1-3 Ya mams Jadi tipsnya Beda-beda sih Dulu aku tuh mikirnya Beli baju yang besar aja deh Sekalian Supaya gede gak beli lagi Ternyata Itu nih Bunda-bunda Gak akan kepake Karena tenggelam Jadi belilah sesuai ukuran Badan anak-anak kita Justru malah aku sekarang Belinya yang kecil Yang kecil Yang kecil gitu Terakhir Taraaa Apa dinamanya tuh? Socs bumper Bacanya ngapain tuh? Socs Socs Oke kita akan Mencoba Mona Duduk disitu Deng-deng Tuh entah masuk media lagi Aduh Gimana dong Lihatlah dan bukalah Mata Kameranya masa dipantatin Tempersnya masa Kemana-mana tuh Liat Tuh Pak Deh marah tuh Ngambek-ngambek tuh Malah nakin dipunggungin Bagus Tuh Pak Deh masa dipunggungin Biarin aja ya Padahal mau cocok dikasih pantat Tidak